Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video sebelumnya kita sudah membahas URL test dibungkus load balance atau bestping dibungkus dengan load balance lalu di video kali ini kita akan mencari yang namanya bestping dalam bestping kok bisa bisa lor kita akan coba eh dua grup yaitu tes 1 tes 2 nanti kita akan cari bestping nya diantara dua grup itu jadi misalkan nanti lebih grup satu itu misalkan mati akunnya tapi di grup dua masih ada atau berbeda baklain misalkan ya itu bisa kita manfaatkan seperti itu sudah usah kelamaan kita langsung aja ke dalam layarnya Oke lor kita sudah berada di layarnya ya kita langsung aja masuk ke dalam Open wrt nya dan kita langsung klik yang Open class ini Nah untuk settingan pertama kalian masuk Global setting seperti biasa ya ke operation mode selek fontnya kita ke redir host dan proxy modenya kita pilih yang global dulu dan nanti di video sebelumnya setelah ini kita akan coba lakukan yang namanya bisa traffic lor bisa traffic menggunakan metode group to group ya jadi antar grup itu akan kita coba bisa traffic lor itu lebih menarik lagi jadi jangan sampai pindah channel sebelum kalian menonton video-video yang saya buat lor Oke kalau sudah langsung aja ke bawah sendiri kita comment setting dan disini ada server and group nah kalau kalian disini masih ada grup-grup kalian kosongkan dulu ya itu grup-grupnya nah kalian bisa pilih salah satu lor ada proxy provider dan ada proksis dan ini pastikan dalamnya belum ada proxy grup-grupnya ya yang berbagian bawah ini dan kita akan buat grup dulu atau proxy grupnya kita add atau tambah lalu edit konfliknya kita pilih grup tipenya pilih URL test dan ini kita namai B1 dan udp-nya biarkan disable tes url-nya kita pilih salah satu order group-nya ini kita kosongkan atau dibiarkan dan commit setting kita buat yang kedua di-add dulu kita edit dan kita pilih konfliknya grup tipenya URL test kita namai grup-nya yaitu base2 disable udp-nya biarkan disable tes url-nya kita pilih salah satu order group-nya kita kosongkan dan commit setting nah ini yang terakhir lor yang terakhir ini kalian harus hati-hati klik add aja kita edit konfliknya kita pilih ini dan URL test group-nya url test dan ini kita namai The Base ya base seperti itu disable udp-nya biarkan disable tes url tanya kita pilih salah satu nah yang paling penting itu ada di sini ya yang paling penting itu ada di dalam order group ini ya nih nah ini order group ini kita pilih yang base 1 dan kita pilih lagi base 2 sampai seperti ini lor Nah kalau sudah kalian comment setting kita masuk ke bawah lor disini ada proxies kalau kalian menggunakan proxy provider itu bisa langsung di edit aja ya sebentar tak naikkan untuk trojannya biar nggak bingung nah disini saya punya dua trojan dan dua vmes jadi dua trojan ini yang satu dan dua ini akan kita masukkan kedalam base 1 dan vmes 1 dan 2 ini ini karena kita masukkan kedalam base 2 jadi otomatis nanti memilih ping terbaik diantara empat akun ini lor sebenarnya dipakai tetap satu ya bedanya di situ sebenarnya dipakai tetap satu hanya saja kita memilih ping terkecil dari banyaknya akun udah kita langsung aja ke dalam edit di edit dulu ini ya yang atas yang pertama Scroll kebawah paling bawah ini ada namanya proxy group dan kita pilih base 1 dan commit setting lalu yang kedua kita edit di edit lagi Scroll paling bawah lagi dan kita pilih base 1 lagi dan commit setting kita lanjut ke vmes ingat ya vmes itu kita akan masukkan kedalam base 2 kita edit Scroll paling bawah bawah dan proxy groupnya kita pilih base 2 dan commit setting lalu yang terakhir ada vmes juga klik edit Scroll paling bawah dan proxy groupnya kita pilih base 2 kalau sudah tinggal commit setting lagi di sini kalian commit setting dulu ya kalau sudah tinggal kalian klik apply setting dan kita tunggu ya untuk proses yang ini jadi sebelum tulisan suksesful kita belum bisa menggunakan open class nya jika punya kalian muncul error tinggal tuliskan aja di kolom komentar error-nya seperti apa nanti kita akan bahas yang sama-sama di kolom komentar lor dan ini sudah muncul star successful kita buka open panel nah seperti itu ya kita masuk kedalam proxy dan ini sudah kalian lihat ya ada base 1 dan base 2 ya ada base 1 dan base 2 dan di sini ini pun ada angka-angkanya ya ada 567 dan ini ada 600 sebentar tak zoom dikit nah ini jadi yang trojan ini dia 600an yang bawah ini yang vmes itu 500an dan kita akan buka yang the base ini dan dia otomatis memilih yang b1 ternyata tapi kita coba tes lotensi dulu apakah dia tetap memilih b1 kita ulangi kenapa dia the base nya milih b1 ini oh dia paling kecil ya ini paling kecil ini 500 ini 200 jadi dia otomatis belum mau pindah ke dalam base 2 artinya dia akan mencari ping terkecil diantara grup-grup yang ada di sini lor itu otomatis ya dan kita akan coba klik yang the base ini ini dan kita akan tes di sini tes latensi lagi karena kita hanya menggunakan pingnya saja ya tuh 200 293 jadi punya kalian kalau misalkan disini vmes nya lebih kecil otomatis dia akan masuk ke vmes nya lor ini kalau kita speed test ya sebenarnya sama aja tuh kita akan lihat speednya dia terdeteksi hurikan yang ini ya karena disini paling kecil kalau masalah speed ya ya seperti inilah ya harap maklum disini terdeteksi HE SGH atau hurikan ini berarti sudah benar coba kita tes latensi disini 266 dia tetep deteksi yang paling kecil ya dan otomatis pingnya disini akan paling kecil oke lor oke lor mungkin itu aja dulu ya untuk video kali ini jika ada pertanyaan atau misalkan punya kalian ada yang error silahkan tulis tulis silahkan tuliskan di kolom komentar dan kita akan bahas sama-sama di kolom komentar lor terima kasih buat kalian sudah menonton videonya sampai akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax